Hari biasa aja MetaMersa, donor darah di PMI aja udah dapet banyak banget ya dok ya, makanan sebagai macemnya. Kalau misalnya hari besok datang, hmm tunggukan surprise dari PMI Kota Surakarta ya. Perkenalkan, saya Dr. Ahmad Reza, biasa dipanggil Reza di PMI di bagian P2D2S, yaitu Pencari Polestari Donor Darah Soekararta. Waduh, terpuji sekali. Oke, dokter kali ini kita akan membahas tentang apa ya di bahasan kali ini? Jadi kita hari ini membahas, buat peringatan besok itu ada Hari Donor Darah Sedunia. Hari Donor Darah, besok? Besok tanggal 14 Juni. Tanggal, oh tanggal 14 Juni. Iya, tanggal 14 Juni. Itu kalau dari PMI Surakarta sendiri apa tuh eventnya itu, dok? Banyak, jadi dari kita nanti ada semacam kayak donor keluarga, jadi karyawan-karyawan dan peserta keluarganya yang sudah memenuhi syarat atau detail untuk donor nanti direncanakan hari 9 atau selasa melakukan kegiatan donor bersama di kantor PMI. Di kantor PMI. Iya, dan kita juga nanti ada publikasi HDDS ya, salah satunya lewat media di Meta FM ini, juga nanti kita expose di media sosial kita, di IG, di Twitter, Youtube, dan sebagainya. Oke deh, nah mungkin banyak metamersa yang belum tahu juga, kapan sih hari dari hari donor darah sedunia atau HDDS ini diperingati? Jadi setiap tanggal 14 Juni, mas Rigi. 14 Juni itu berarti besok? Iya. Ya, besok, minggu. Jadi kalau misalnya besok minggu itu 14 Juni, nah kalau misalnya nih dok, tema di 2020 ini HDDS ini apa nih dok? Temanya untuk tahun 2020 ini adalah darah yang aman, selamatkan jiwa. Darah yang aman, selamatkan jiwa ya dok ya? Iya, jadi mungkin bisa diartikan selamatkan jiwa itu buat yang menerima darah dalam arti si pasal yang membutuhkan ataupun bagi pendonor. Karena ketika pendonor itu berdonor, dia pasti dicek pensinya, dicek HP-nya, nadi, ada suhu yang dicek, juga ada anak mesias singkat dari doter atau petugas yang jaga pada hari. Oke, banyak ya dok ya? Iya, betul, riwayatnya. Riwayatnya banyak ya, oke. Nah kalau misalnya nih dok, sebenarnya ini mungkin metamersa banyak yang kayak mungkin belum tahu sih tentang hari donor darah sedunia. Nah ini sebenarnya nih tujuannya diadakannya ini apa di setiap tahunnya? Kemudian kayak latar belakang dari hari donor darah sedunia ini apa nih dok? Jadi pertama diperingati itu pada tahun 2004. 2004 ya? Iya, betul. Itu kenapa diperlukan tanggal 14 Juni? Karena itu bertepatan dengan hari lahirnya Karl Lanszner. Oh Karl Lanszner. Iya, dia yang menemukan penggolongan-golongan darah. Oh yang A, B, O gitu ya? Jadi kan sebenarnya penggolongan darah itu ada banyak sekali mas. Salah satunya A, B, O, A, B itu. Oh, A, B, O, A, B itu ya? Mulai diperingati tanggal 14 Juni untuk apa? Sebagai ucapan terima kasih kepada pendonor darah sukarela yang telah memberikan darahnya dan ajarkan bagi orang-orang yang mungkin selama ini belum pernah donor atau pemula. Biar lebih mau berdonor. Dan yang kedua yang pasti memberikan jaminan ketersediaan darah yang aman dan cukup bagi pasien-pasien yang membutuhkan. Oke, tentunya aman dan cukup untuk pasien-pasien yang membutuhkan gitu ya metamiarsa. Jadi ada nyari donor darah sedunia ini dimanfaatkan banget nih buat metamiarsa bisa langsung datang ke PMI Surakarta. Betul begitu dok ya? Nah, kalau misalnya nih nanti kalau di hari donor darah sedunia, ini kalau di PMI nanti besok itu juga kegiatannya? Iya, jadi besok kita ada beberapa kegiatan. Jadi yang sudah pasti hari ini kita sudah mulai dengan kampanye di radio. Oke, kampanye di radio. Nanti di message juga mulai, mungkin hari ini atau besok kita publikasi lebih banyak lagi hal HDDS dan kita besok mengadakan kegiatan donor darah di 10 titik atau 10 tempat. Di 10 titik atau di 10 tempat ya? Itu bervariasi, ada yang di mal, ada yang di masjid, tempat ibadah, ada juga yang di kanang taruna. Ada juga yang di depan bus, di depan pengadilan juga masih tetap sentih. Oke, nah buat metamiarsa tuh kalau misalnya pengen tahu nih dok kegiatan yang dilakukan PMI Kota Surakarta, itu bisa langsung aja loh follow di Instagramnya PMI ya, di PMI Kota Surakarta. Atau juga nanti bisa lihat di Meta, di Meta FM tuh biasanya ada ini dok, ada instasorinya tuh tentang kegiatan dari PMI Surakarta ini hari ini ngapain aja. Jadi bisa langsung aja di klik gitu. Nah, kalau misalnya nih dok, stok darah PMI Kota Surakarta hari ini, per hari ini bagaimana kah dok? Tadi Riki juga sempat mengupload ini, bagaimana kah dok ini? Ya, jadi kita stok hari ini di angka sekitar 1.600an, hampir 1.700. 1.700 per hari ini ya? Jadi kita ada stok hitung itu pagi jam 6 pagi sama sore di jam 3 sore. Sore di jam 3 sore, nah kalau misalnya besok itu berarti puncak-puncaknya itu dok atau bagaimana? Biasanya kalau di tahun-tahun sebelumnya? Biasanya puncak acara di beberapa PMI di pas bertepatan di tanggal 14-nya. Di tanggal 14-nya? Ya, dari PMI Pusat, UTDP itu ada kegiatan yang berlanjur. Nah, kayak kemarin kita juga ada lomba antar PMI itu semacam kayak memposting video. Jadi disuruh nyanyi lagu Donor Darah. Oke. Akhirnya di output dikirim ke PMI Pusat, nah itu juga ada. Oke. Oke, jadi kalau misalnya besok tuh Meta Miarsa datang, itu disitu udah ada kabar lombaan-perlombaan atau belum tuh dok? Jadi kalau besok kita kegiatannya lebih ke Donor Darah, jadi nanti penuh dapat dia. Oh, lebih ke Donor Darahnya. Dapat souvenir, dan sebagai masker, hand sanitizer, kayak gitu-gitu. Hari biasa aja Meta Miarsa, Donor Darah di PMI aja udah dapet banyak banget ya dok ya. Makanan sebagai macemnya. Kalau misalnya hari besok datang, hmm, tunggukan surprise dari PMI Kota Surakarta ya. Sok, memang nggak Meta Miarsa ya? Kalau misalnya mau datang langsung aja besok di tanggal 14 Juni ya dok ya. Ada berapa titik? 10 titik, ada dimana aja dok kita bisa sebutkan. Yang pasti di depan pengadilan ada. Di depan pengadilan? Betul, itu ada 2 sih pagi sama sore. Oke, pagi dan sore. Terus ada di beberapa tempat ibadah seperti di masjid daerah Nuramah, daerah Nuramah. Ya, terus ada di Karantaruna Kadipiro. Terus ada di... Di Kadipiro juga ada? Ya, ada di SGM sama di Paragon Mall. SGM dan juga di Solo Paragon Mall. Dua sore mulainya. Jam dua sore mulai? Ya. Oke, nah itu nanti berapa lama kan nih dok? Atau cuma di hari itu aja? Di hari Minggu itu aja? Kalau kita di mall SGM dan Paragon Mall itu, kita udah bekerja sama baik juga dengan sali tersebut hampir tiap weekend. Oh, hampir di tiap weekend? Kemarin pas juga pandemi udah? Ya, pas pandemi bulan April, pas puasa sudah mulai. Sudah mulai. Walaupun pas itu animo di mall masih sepi. Ya, sepi sekali ya dok ya. Wah, oke Alhamdulillahnya sudah mulai rame kembali nih ya di 14 Juni. Oke Meta Miarsa, buat Meta Miarsa nih yang ingin bertanya-tanya tentang hari donor darah sedunia. Bisa tanya sama Riki dan juga sama Dr. Reza di sini. Di 08-12-2656-400 ya, ditunggu. Kita kembali ke lagu dulu ya dok ya. Oke, ada Yovie, Tulus, Glenn dengan Adulayu. Sebenarnya ini berapa dok kebutuhan darah di kota Surakarta perharinya? Apakah ada target sendiri dari PMI kota Surakarta nih? Ya, jadi sebenarnya kalau kebutuhan darah kita nggak ada target. Kebutuhan darah kan berarti permintaan darah dari rumah sakit atau dari klinik dan sebagainya yang membutuhkan darah itu rata-rata pengeluaran darah kita dalam satu hari sekitar 300-350. 300-350 kantong ya? Walaupun pas saat kemarin sempat pas awal-awal pandemi COVID ini agak turun di angka 250-300. Masih banyak juga. Nah, setelah lebaran kemarin sudah mulai kembali ke 300-350. Karena kami juga harus mencukupi kebutuhan darah nggak hanya di rumah sakit, di Solo. Jadi di Solo Raya juga. Di Solo Raya juga. Mungkin Seragen juga bisa dapat juga. Beberapa, iya. Kadang ada juga permintaan hasil negatif. Jadi kan doangkan darah rangka itu malah sampai dari kerobokan, dari perol tadi. Itu juga minta-nya ke PMI Surakarta. Ke PMI kota Surakarta. Nah, kalau misalnya nih dok, di pandemi COVID-19 ini, stok darah PMI Solo ini masih keaman atau bagaimana dok? Ya, jadi di saat pandemi, kita mulai pandemi sekitar tanggal 15. Itu stok di angka 2.400-2.500an lah. Per harinya? Ya, kita punya stoknya per harinya. Kemudian sempat agak turun, tapi alhamdulillah masih aman. Bahkan nggak hanya di saat pandemi. Di saat pandemi juga pas puasa dan lebaran pun stok kami masih aman. Dan walaupun stoknya nggak seangka seperti biasanya, kan di angka 2.500 hari ini sebetulnya masih aman. Karena di PMI Solo ada sistem zonasi stok darah. Zonasi stok darah. Jadi zonasi stok darah itu ada sama kayak lampu merah, ada merah, kuning, dan hijau. Kalau ketika dia merah, berarti di bawah 750 kantong itu merah. Di terlalu banyak juga merah, karena kan darah itu ada usianya. Ketika kita punya stok terlalu banyak, nggak bisa dikeluarkan atau nggak dipakai juga nanti takutnya ada luar saja. Jadi kita harus mengamalkan darah di angka sekitar 1.500 sampai dengan 2.500. Itu stok aman kita di zona hijaunya. Di zona hijaunya seperti itu ya dok. Nah, kalau misalnya nih dok, tadi Riki juga melihat perbandingannya ya. Kalau misalnya di COVID-19, di pandemi COVID-19 kemarin itu stok darah PMI Riki kan juga nge-uploadin itu dok. Turun ya? Turun, itu kenapakah sebabnya ataukah banyak orang, padahal kita juga sosialisasinya udah kenceng, Riki katakan PMI Kota Surakarta. Untuk ayo berdonor, ayo berdonor, itu kenapa bisa turun tuh dok? Ya, pasti karena instansi-instansi seperti sekolahan, kampus, dan instansi pemerintahan itu kan mengikuti anjilan pemerintah. Jadi dia berbicara social distancing, physical distancing. Di rumah aja gitu ya dok ya? Kita nggak bisa mengurumungkan orang dalam jumlah banyak di satu kesempatan. Jadi yang dulu mungkin teman-teman yang mahasiswa kuliah, pusat donor, sekarang harus pulang kembali ke daerahnya. Itu juga sekolahan yang rutin kan jadi diliburkan, itu banyak yang bergurang. Dan mungkin beberapa pendona juga ragu-ragu. Dan donor itu aman nggak sih? Dan aman nggak sih? Ini jarumnya kok ganti orang-orang gitu ya dok ya? Tapi kelajuan petugasnya, petugasnya tenaga medis malah menularkan ke saya. Malah menularkan ke saya. Jadi banyak banget ininya. Tapi kalau misalnya di New Normal ini sendiri tentunya udah siap ya dok ya? Untuk PMI Kota Surakarta. Untuk menerima pendonor-pendonor gitu ya? Karena dari saat pandemi pun kami tetap membuka PMI seperti biasa. Oh gitu? Jadi tetap 24 jam, 7-24 jam kegiatan donor darah juga kita tetap jalan dengan protokol kesehatan yang sangat betar. Jadi kalau sesuai anjuran dari unit transklusi darah pusat itu petugas di donor darah harus dengan level 2. Jadi pakai gond, yang kayak jubah itu, terus pakai fesif, pakai masker, medis dan sebagainya. Terutama treatment buat di tempat mobile unit harus ada jarak saat mengisi formulir, saat pemeriksaan. Termasuk nanti ada screening formulir COVID yang harus kita kasih ke penuh dan harus diisi dengan jujur. Nanti cuma dibaca, oh iya, nanti ada dokter yang bertugas. Jadi sama walaupun di kantor atau di kegiatan luar, ada dokter yang memastikan benar-benar aman. Oke, nah buat metamersa jangan ragu lagi untuk berdonor darah saat ini ya dok ya? Apalagi di kondisi new normal saat ini, PMI Kota Surakarta siap untuk menerima. Nah dok, kalau misalnya tadi kita bilang mobile unit ya, mobile unit dari donor darah ini sendiri dari PMI Kota Surakarta. Sudah berapakah banyak instasi yang membatalkan nih dok, kalau misalnya kita berbicara tentang membatalkan kegiatan mobile unit donor darah? Jadi lebih depannya mungkin bukan membatalkan, tapi menunda gitu ya. Oh menunda, iya. Karena kan keadaannya seperti ini, kayak sekolahnya harus ribur, kamu juga harus ribur. Betul. Itu kalau data per hari ini bisa sekitar 200-250 instansi yang membatalkan. Oke, 200-250 gitu. Iya, instansi itu mulai dari sekolah, dari sekolah SMA, dari Karang Taruna, dari tempat-tempat ibadah, masjid. Even-even juga gitu ya dok ya? Iya, yang sebenarnya biasanya kalau mau puasa itu banyak sih kegiatan dalam satu hari bisa 10-13 tempat pun, karena ini keadaannya kayak gini mungkin cuma satu sampai lima tempat aja. Oke, satu sama. Itu pun nggak bisa yang target besar, karena itu tadi ada anjuran. Iya. Ada anjurannya itu tadi ya. Biasanya itu kalau misalnya buka, tuh dok, bukanya dari event-event itu gitu ya, itu dari jam berapa sampai jam berapa? Iya. Atau sampai malam banget? Beda-beda. Beda-beda. Jadi kita tergantung kan ketika seseorang mau membatalkan kegiatan, kan instansi tertentu mungkin meta FM ini mau membatalkan kegiatan. Mungkin, oh jam-jam rame, jam pagi, jam 9 sampai jam 1 ya kita sesuaikan. Oke. Jadi ada beberapa yang di tempat ibadah, kayak di masjid, dia mintanya habis maghub ya kita bisa. Oh gitu. Dulu sebelum keadaan pandemi, bahkan di car free day itu kan sering kita jam setanah sudah ready. Iya, udah ready. Karena kalau nggak ada car free day, nggak bisa juga. Nggak bisa juga ya dok ya. Berarti itu kalau misalnya di event ini nanti, di 14 Juni ya dok ya, di 14 Juni 2020, itu nanti kira-kira rata-rata itu dari jam berapa sampai jam berapa untuk berdonor? Yang pasti di dalam kantor, dalam gedung kami tetap buka 24 jam. Oke. Kalau jam berapapun. Dilayanin ya? Dilayanin pasti. Itu ada tenaga medis yang profesional, merkompeten, bisa melayani. Jadi nggak ada istilahnya, oh kalau malam jam 12 istirahat, kebetulan tidur nanti kembali lagi jam 5 pagi, nggak ada. Oke. Bahkan hari Lebaran pun, Natal, tahun baru pun kita selalu buka. Iya, bisa kita lah ya. Salut banget ini sama PMI Kota Surakarta berdedikasi tinggi ini metamia resa. Nah, kalau misalnya nih dok, mungkin metamia resa masih bertanya-tanya lagi, apakah aman nih dok mendonorkan darah selama pandemi COVID-19 ini? Ya, jadi insya Allah aman. Karena ada protokol yang harus kita jalankan. Jadi setiap contoh petugas seorang dokter atau petugas perawat, ketika dihabis memeriksa satu pendonor, ketika dihabis memeriksa nanti biasanya tangannya atau salun tangannya dibersihkan pakai desinfektan. Bersihkan pakai desinfektan. Iya, terus petugasnya pun harus pakai APD yang saya bantai level 2, harus pakai ugon, pakai masker medis, pakai masih pakai vesil yang penuh pelindung saja. Iya, pokoknya sesuai dengan ini ya? Iya, jadi kita... Protokol kesehatan? Iya, jadi nggak hanya petugas yang diamankan, tapi calon-calon penerit juga harus aman. Jangan sampai malah ketika dia donor, malah nanti menulakan yang lain. Iya, jadi jarak antren juga harus kita atur. Yang sebenarnya kita dalam satu event mungkin kayak semacam di Bank Indonesia itu kan rutin. BNPT itu dalam satu... Kalau dia biasanya dalam satu hari itu bisa sampai 700 kantong. Wah, keadaan pandemi dari panitia BNPT pun menghancurkan dipecah jadi kegiatan yang kecil-kecil. Jadi dalam setiap hari kita ngambil sekitar 100 sampai 150 kantong, dipecah di kantor-kantor masing-masing. Oke. Buat semua promesa pendengar setia META-FM dan buat semua masyarakat keluarga sekitar Solo, jangan takut buat donor darah. Jangan takut ya, Pak Mirsa. Kita melakukan protokol kesehatan yang sesuai dari anjuran dari pusat. Kita juga melakukan protokol itu dengan sangat ketat, termasuk juga kepada petugas-petugas kami, APD, dan sebagainya. Jadi ayu berdonor, donor darah itu aman, aman buat pendonor, juga aman buat pasien yang menerimanya nanti. Pasien yang menerimanya. Dan nanti kalau teman-teman, pemirsa semuanya pengen mengadakan kegiatan donor darah, bisa menghubungi kami di telepon 0271-646-505, atau bisa juga WA atau juga telepon ke 081-328-211-945. Nggak hanya mau bikin kegiatan donor darah sih, kalau mau tanya-tanya juga boleh sebelumnya. Jadi jangan nggak melulu soal harus membuat kegiatan. Jadi ketika ada informasi yang simpang siut, bisa dikonfirmasi ke amun yang saya sebutkan tadi. Oke, baik. Seperti itu ya, Meta Mirsa. Atau Meta Mirsa juga bisa langsung aja follow Instagram-nya juga. Facebook juga aktif ya dok ya, di PMI Surakarta. Oh, tidak. Oke, baik. Twitter. Oh, Twitter. Twitternya PMI Kota Surakarta juga ada. YouTube juga ada tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan PMI Kota Surakarta. Jadi mereka sudah punya planning untuk Meta Mirsa. Dan Meta Mirsa tadi juga boleh tanya banget untuk informasi gimana sih soal donor darah dan sebagainya. Tadi sudah dijelaskan sama dokter Reza. Baiklah dokter, jam sudah menunjukkan. Jam 4 lebihnya 58 menit. Terima kasih sudah bersama Riki di udara. Siap, sama-sama. Di 104.7 metakon tentunya. Terima kasih dokter, semoga sehat selalu. Dan terima kasih juga untuk Meta Mirsa yang sudah bergabung di 0812 2656400. Rik Yusuf, mari bersatu lawan COVID-19. Love, peace, and happy family.